Sebentar, ada sebuah hal yang ingin saya bagikan kepada kamu di video ini. Ini adalah hal yang paling emas yang pernah kamu pikirkan untuk jadi kenyataan. Hal apa itu? Ayo kita bahas. Ini menarik nih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Hari ini adalah sebuah hari yang sangat indah ya. Kalau kamu lihat di depan, coba yuk. Sekarang juga coba lihat langit. Nah, kapanpun kamu menonton video ini, sadar nggak sih langit yang kamu lihat barusan, itu adalah sebuah hal yang paling indah yang sebenarnya sedang terjadi di hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal keindahan, kita akan kembali bermain di hari ini. Permainan ini akan sangat menarik banget ya. Gimana nggak menarik coba? Apa yang kamu jawab itu adalah sebenarnya sebuah hal yang selama ini kamu cari. Siap? Oke, kita main. Sekarang, saya ingin coba kamu santaikan dulu badan kamu. Sambil tetap mengerjakan segala sesuatu, nggak apa-apa, tetap aja kerjakan. Tapi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada kamu, dan tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Oke? Siap ya? Pertanyaan yang pertama. Kalau seandainya nih, menurut kamu ya, kamu lagi punya pacar. Ingat-ingat dulu, sempat punya pacar atau sempat punya orang yang kamu sayang. Nah, ingat-ingat deh. Ketika kamu punya pasangan, benar atau tidak, kalau kamu pengen banget pasanganmu itu mengerti apa yang kamu mau. Benar atau tidak? Bahwa selama ini, kalau kamu sudah pernah punya pasangan gitu ya, berantemnya kamu sama dia itu loh. Nah, pertengkaran itu terjadi karena diri kamu tuh kayaknya udah bosen banget gitu loh. Ngasih tau kenapa sih kok dia nggak bisa ngertiin kamu. Betul atau tidak? Untuk masalah asmara kamu, itu rata-rata disebabkan karena orang yang kamu sayang itu kurang bisa memahami kamu. Benar atau tidak? Itu dulu. Sudah? Oke. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini juga seru nih. Ini di luar asmara. Benar atau tidak? Kalau dalam pergaulan kita nih, nah, sama teman-teman kita tuh, rata-rata masalah yang paling besar diantara kamu dan mereka adalah kadang-kadang mereka tuh orang-orang yang katanya teman kamu tadi itu loh. Kenapa sih kok mereka suka melakukan hal-hal yang kamu sendiri tuh nggak suka gitu loh? Contoh misalnya. Kenapa ya kok mereka suka bercandanya kelewatan sama saya? Padahal saya nggak pernah lo bercandanya kelewatan sama dia. Atau mungkin, ini sering terjadi juga, diri kamu pernah gitu ya belakangan ini ulang tahun, tapi kok yang ngucapin dikit gitu loh? Sementara kamu selalu ingat ulang tahun teman-teman kamu, bahkan selalu ngucapin di grup gitu sebagaimana mestinya, tapi entah kenapa ketika kamu ulang tahun, atau merayakan hari besar gitu ya, baru punya anak lah, baru mau nikah lah, responnya ada sih, tapi kok tidak sehebo yang kamu pikir, sehingga kamu kecewa? Benar atau tidak, itu pernah terjadi dalam hidup kamu. Jujur. Nah, sampai sini aja diri kamu sudah semakin semangat karena apa yang saya tanyakan, kok bisa ya? Lagi-lagi tepat dengan apa yang pernah atau sedang kamu alami. Oke, pertanyaan berikutnya begini, ini menarik banget nih. Coba ingat-ingat deh, kapan terakhir kali kamu berantem sama ayah ibu atau sama orang tua? Nah, ini menarik ya. Benar atau tidak, tolong dijawab dalam hati dengan sejujur-jujurnya, betul nggak sih, pertengkaran kamu, perseturuan kamu dengan ayah ibu atau orang tua kita tuh, itu karena mereka kayaknya nggak ngerti deh apa yang kita mau. Kita tuh maunya begini, tapi kenapa ya? Kok mereka nggak pernah mau mengakui bahwa apa yang kita pilih, bahwa apa yang kita mau, itu sebenarnya udah bagus. Tapi kenapa sih, kok mereka nggak mau ngertiin saya? Kenapa sih, kok saya selalu dibanding-bandingin dengan orang lain? Kenapa sih, kok saya selalu salah terus kalau misalnya dibandingkan dengan mereka tuh, entah kakak, entah adik, atau bahkan tetangga gitu ya. Betul atau tidak, itu pernah terjadi dalam hidup kamu. Nah, menarik ya. Sekarang gini teman-teman, dari apa yang saya tanyakan tadi, itu sebenarnya sudah memberikan sebuah jawaban sendiri dalam diri kamu. Gini, walaupun saya tidak kenal kamu, kita belum pernah ketemu nih di dunia nyata, tapi kamu sadar nggak sih, kok apa yang saya katakan tadi, bener-bener pas, atau relate dengan hal yang sedang, atau pernah kamu alami. Nah, kenapa bisa begitu? Jawabannya gini, teman-teman, saya punya kabar buruk nih. Semua masalah-masalah hidup kita, itu sebenarnya biang keroknya cuma satu. Maaf ya, kalau saya harus jujur. Tahu nggak biang keroknya apa? Kita itu, ya, kamu dan juga saya nih, kita, kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang manjanya nggak ketulungan. Saya ulangi ya, maaf nih. Kita, sebenarnya, kalau jujur apa adanya, adalah manusia-manusia manja, yang manjanya tuh manja banget, nggak ketulungan. Loh mas, kenapa? Kok tiba-tiba saya bisa dibilang manja nih sama Mas Arya nih? Kenapa Mas? Jawabannya sederhana. Sadar nggak sih? Kita itu pengen loh, orang lain, bisa memahami kita. coba dari masalah-masalah tadi tuh, ayo kita bedah lagi, mulai percintaan dulu. Tadi kamu setuju ya, kamu sepakat, bahwa masalah dalam romansa kamu, itu rata-rata adalah apa? Pasanganmu tidak bisa mengerti dirimu, pasangan kita nggak bisa memahami kita. Ketika pasangan tidak bisa memahami kita, berantem kan? Apa yang kita harapkan? Saya harap dia mengerti saya, Mas. Sekarang coba deh, itu menandakan kita manja nggak sih? Manja banget. Kenapa Mas? Karena yang benar, bukan begitu mindsetnya. Yang betul itu adalah, dengerin baik-baik, Kalau kita maunya apa, bukan dengan cara ngerubah orang lain. Tapi berdamailah dengan diri kita sendiri dulu. Apa yang kita mau, kita buat sendiri. Kita damaikan diri kita sendiri. Kita kalemin diri kita sendiri. Bahasa gampangnya, kita jangan menuntut orang lain untuk berubah, sehingga kita jadi kalem. Tapi kita buat diri kita kalem, tanpa harus ada perubahan dari orang lain. Betul nggak? Ayo, coba kita telusuri lagi. Kita pecahin dulu masalah percintaan kita nih, contohnya. Sadar nggak sih, percintaan kamu tuh bakal beres dengan sendirinya loh, kalau mindset kamu berubah seperti yang saya ajarkan tadi. Nggak usahlah kita nuntut pasangan itu menjadi seperti yang kita mau. No. Selama dia jujur, selama dia setia, cukup. Sisanya kita usahakan sendiri. Artinya, kita nggak usah menuntut pasangan itu untuk melakukan sesuatu buat kita. Yang penting dia jujur, setia, beres. Mau dia kayak gimana, sisanya tanggung jawab kita. Kita nggak usah nuntut dia untuk berubah demi kita. Titik. Kira-kira, kalau pola pikir kayak gitu, romansanya damai nggak? Pikir dah. Damai. Untuk pergaulan gimana mas? Sama. Selama ini, kita tuh kesel sama teman-teman kita karena apa? Kita berharap mereka melakukan hal sesuatu untuk bikin kita kalem. Ingat ulang tahun kita, betul nggak? Nyelamatin kalau kita mau nikah. Heboh dong. Masa nggak heboh sih? Kan dulu aku udah heboh nyelamatin di grup buat kamu. Begitu dia nggak heboh, kamu kecewa. Apalagi, punya anak pertama atau baru diwisuda. Heboh dong, ucapin selamat, kek. Dateng ngasih bunga, kek. Gitu ya. Dulu aku ngasih kamu bunga. Sekarang kok kamu nggak ngasih aku bunga? Aku kecewa. Aneh kan? Manjaknya nggak ketulungan kan? Iya, itu kita tuh. Sekarang berubah dong. Kita ubah dari yang tadi mindsetnya gitu, kita ubah jadi gini. Eh, saya lulus. Yaudah, saya traktur diri saya sendiri deh. Saya mau makan makanan enak hari ini. Makan apa ya? Eh, hari ini saya ulang tahun. Alhamdulillah. Puji Tuhan, saya bersyukur. Daripada saya nungguin siapa yang ngucapin ya, ada surprise party nggak ya, hadiahnya apa. Daripada kayak gitu, kenapa nggak kamu berdoa sama Tuhan terima kasih satu persatu tuh berkah yang udah datang dalam hidup kamu selama setahun kebelakang? Kenapa kamu nggak minta sama Tuhan di umur yang baru ini apa sih yang kamu mau? Bukankah itu lebih baik? Jadikan ucapan orang lain, jadikan apresiasi orang lain, jadikan pujian orang lain tuh sebagai bonus aja gitu loh. Betul nggak? Nah, ini juga nih, sama orang tua juga sama. Orang tua itu nggak ada yang nggak baik. Semua pada dasarnya baik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau orang tua berseteru sama kamu, itu karena kitanya sendiri menuntut mereka memahami kita. Betul nggak? Yang namanya orang tua, beda umurnya jauh sama kita. Dengan perbedaan umur yang jauh itu aja, otomatis cara pikirnya juga beda kali sama kita. kenapa kita harus maksa mereka memahami kita sementara jamannya aja udah beda? Bener nggak sih? Mas, saya tuh kesel mas. Kenapa? Saya selalu dibandingin mulu sama kakak saya. Kakak saya dieluk-elukan atau mungkin kebalik, adik saya dieluk-elukan, dipuji-puji. Saya tuh jarang dipuji mas. Sampai saya kecewa sendiri, saya nangis sendiri, saya nggak terima mas. Hei. Halo? Saya mau tanya sama kamu. Apakah kamu rela memberikan dirimu sendiri kesempatan untuk diperbudak sama pujian orang lain? Sekarang, coba kita pikir pakai logika sederhana yuk. Kalau seandainya ada 10 orang muji kamu, kamu seneng? Seneng? Tapi kalau 10 orang itu nggak muji lagi, kamu nggak jadi seneng lagi? Nah, kan? Mikir dah. Kenapa sih kita mindsetnya nggak dirubah jadi gini loh? Saya mau bahagia, itu adalah urusan saya dan tanggung jawab saya sendiri. Bukan dengan cara merubah orang lain untuk membuat saya bahagia dan kalem. Nggak usah. Halo? Bahagia itu tanggung jawab kita lagi? Sekarang juga, detik ini juga kalau kamu mau bahagia bisa nggak? Bisa. Daripada nungguin orang lain melakukan sesuatu yang bisa membuat kita bahagia menurut kita gitu ya. Kenapa nggak kita lakukan sendiri sih apa yang kita mau? Kamu suka makan apa? Makanlah sekarang. Menonton film. Cari film bagus. Tontonlah sendiri sekarang. Nggak salah kok. Enak juga kok. Coba deh dicobain. Iya kan? Apa lagi? Diri kamu lagi ulang tahun. Oke, saya ucapkan selamat ulang tahun sama kamu. Tapi tolong. Jadikan ucapan ulang tahun yang paling pertama itu dari kamu untuk dirimu sendiri dulu dan dari dirimu kepada Tuhanmu yang memberikanmu rejeki. Bukan dari temen. Bukan dari pasangan. Bahkan bukan dari orang tua. Dari kamu dulu tuh. Bisa nggak? Sekarang pikir deh. Kalau kita tidak memaksa orang lain untuk berubah seperti yang kita mau. Kalau mindset kita semua kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri tanpa harus merubah orang lain ya supaya kita bahagia atau kalem. Kita hidupnya damai nggak sih? Pikir deh. Damai nggak? Damai nggak? Damai! Nah sekarang coba. Kok mendadak kamu jadi senyum-senyum sendiri gitu? Kenapa? Karena apa yang saya ucapkan ini kena di hati kamu. Karena apa yang saya ucapkan ini masuk akal banget dan logis banget. Saking logisnya masuk akalnya kamu yakin bahwa ini loh. Ini yang selama ini saya butuhkan. Pola pikir ini yang walaupun belum saya praktekan tapi saya sudah yakin ini bisa membahagiakan saya. Karena apa? Ini sangat mudah dan masuk akal. Bener nggak? Yaudah yuk. Sekarang jadikan video ini sebagai video yang menampar dari kamu lagi. jadikan video ini sebagai titik awal perubahan hidup kamu. Saya nggak mau kamu sedih lagi karena salah pola pikir atau mindset. Gunakan video ini sebagai alat yang bisa memberikan kamu mindset atau pola pikir baru yang bagus ya. Jadikan pola pikir ini sebagai pola pikir hidup kamu yang baru. Dan rasakan deh tiba-tiba diri kamu jadi orang yang lapang, tenang, dan damai dalam menjalani hidup. Cobain ya. Ini emas banget. Terima kasih. Masih ada saya, Arion Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.